Daerah terisolir Dusun Kuari Desa Panaan Bintang Ara akan kembali mendapatkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Disperkim akan berikan 40 unit PLTS kepada rumah warga di dusun tersebut. Pemkap Tabalong menganggarkan dana PBD2 sebesar 450 juta rupiah untuk bantuan ini. Bantuan PLTS yang akan diserahkan tahun ini merupakan lanjutan program yang dikerjakan di tahun lalu. Tahun lalu Desa Salikung mendapatkan 69 unit PLTS, Desa Binjai mendapat 20 unit PLTS, dan Dusun Kuari Desa Panaan mendapatkan sebanyak 21 unit PLTS. Dan tahun 2018 ini, Desa Kuari kembali mendapat bantuan serupa dengan jumlah yang lebih banyak. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan Disperkim Tabalong, Muhammad Riza Anwari menjelaskan, kapasitas daya setiap unit PLTS masih terbatas, karena hanya mampu menampung listrik sekitar 100 Watt. Namun kapasitas tersebut cukup mampu untuk menyalakan 5 lampu pada malam hari dan TV LCD di siang hari. Nah kalau daya memang masih terbatas, jadi PLTS hanya mempunyai kapasitas 100 Watt. Itu cukup untuk, sebenarnya cukup ya untuk lampu itu sampai 5 lampu. Bahkan sebenarnya kalau siang hari juga masih bisa digunakan untuk televisi, tapi dengan televisi yang LCD ya, TV LED itu kan dayanya rendah, jadi masih bisa digunakan untuk televisi. Riza mengharapkan program bantuan PLTS ini terus berlanjut, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum terlayani oleh PLN, sehingga menjadi kewajiban pemerintah dalam membantu masyarakatnya. Haris Muadzir, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!